Viral video tenaga kesehatan diduga menyentikan suntikan kosong kepada sesui SD di Kecamatan Medan, Labuhan. Atas viralnya video ini, berbagai akun media sosial dari Kamis 20 Januari 2022 siang pun kini didalami Polres Pelabuhan Belawan. Selengkapnya akan disampaikan Arjuna Bakara, jurnalis Tribun Medan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Arjuna. Baik Rekan dia, sebagaimana di Kota Medan diselenggarakan vaksinasi terhadap anak dari usia 7 sampai 11 tahun dengan target 320 ribu anak. Di mana saat perlaksanaan seorang orang tua susuah memvideokan bagaimana vaksin disuntikan diduga dalam keadaan kosong terhadap anak tersebut yang menjadi di support. PSD yang adalah perkeluan Dr. Wahidin di sekitar Kecamatan Medan, Labuhan. Nah diduga tanpa memasukkan kerajaan vaksin, petugas tersebut menyentikan langsung ke lengan bocah. Dan video tersebut juga sempat viral di media sosial di Kota Medan dan struktur Rekan DA. Ya lalu bagaimana terkait kejadian ini atau viralnya video ini, Dinas Kesehatan Kota Medan sendiri apakah sudah memberikan respons? Saya pikirkan ya, sejauh ini seperti yang kami konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dokter COVID-19, mereka memantah bahwa petugas vaksinasi tersebut bukan berasal dari petugas Dinas Kesehatan Kota Medan. Penyelenggaraan vaksinasi tersebut, mereka sebut diadakan oleh Polsek Leguhan Delhi, wilayah hukum Polkos Pelawan. Seperti itu, Rekan Dea. Lalu atas viralnya video tersebut, apa langkah yang kini diambil aparat penegak hukum? Rekan Dea, atas viralnya video tersebut, apongres penegak hukum pelawan, APJP Baisal Atas Sumaterpang dalam hal ini, mengatakan telah sedang mendalami atas viralnya video tersebut, dan kepada petugas kesehatan juga sudah, petugas kesehatan yang bersangkutan juga sedang dilakukan pemeriksaan di Mako Polres Pelabuhan Melawan. Dan Kapolres membenarkan kejadian tersebut berada di wilayah SD Ketor Wahidin di Kecamatan Pelabuhan. Dan Kapolres membenarkan bahwa anak tersebut orang tua sudah merasa keberatan, karena menduga anaknya disuntikan vaksin kosong oleh tugas kesehatan persidupan dia. Memang videonya sudah kita dalami, jadi setelah kita sedidiki ternyata video itu berada di SD Ketor Wahidin dan mengatakan vaksinasi anak usia 6,11. Nah ini kita sedang melakukan pemeriksaan. Jadi para magisnya itu sudah diberi, sedang melakukan pemeriksaan, nanti hasilnya akan kita kabarin. Terima kasih.